Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yang saya hormati sahabat-sahabat Dimana pun anda berada Yang semoga saya dan sahabat-sahabat semua Tetap diberi kesehatan, keselamatan Rizki yang berlimpah Serta kemudahan dalam segala urusan Alhamdulillah pada kesempatan Pagi yang berbahagia ini lor Pihakabari lor Saya jadi beban keluarga Beban orang tua orang lor Oke langsung weh lor Sekali ini Saya mau berbahagia Mengenai Penyebab Sepeda motor Mati ya Karena banjir Itu Dan cara mengatasinya lor Kalau banjirnya Banyak Banyak hingga masuk dalam Inlet pembakaran ini Anda Saya haruskan untuk ganti Oli mesin ya lor Karena Mungkin dari ini Masuk ke head silinder Terus dia merembes Kering piston Hingga airnya Masuk ke dalam oli Dan bercampur Kalau Oli mesin Bercampur Dengan air Itu kan mesin berputar terus Dan tidak akan baik Dan tidak akan melumasi sempurna Yang ada motor anda Malah cepat terus Lebih cepat rusak Jadi ketika masuknya Banyak Anda harus langsung Ganti oli Terus dipanasi Di beberapa saat Terus oli Diganti lagi Jadi ketika oli Sudah tercampur Anda buang Anda kasih oli Baru lagi Nudri panasi lagi Kan sisa-sisa air Masih ada Mungkin menambah Terus dipanasi Sekitar Kurang lebih 15 menit Atau 10 menit Oli dibuang lagi Jadi oli yang baru Pertama Untuk membilas Dan oli baru Yang kedua Untuk mengisi Daripada Mesin itu sendiri Sedangkan untuk Menghidupannya Karena ini Karena kalau Seandainya itu Sistem karbulator Anda bersihkan Karbulator Terlebih dahulu Pastikan Sudah tidak ada Air yang ada Dalam Karbulator Kalau anda bisa Bisa melepas Maniple Juga berisikan Maniple Agar tidak ada Air yang ada Di malam Maniple Terus ketika air Sudah di Ini kalau Kena Manu ya Kalau Seandainya Kena air Di Hed silinder Anda bisa Melapas busi Terus busi Anda tutup Anda genjot Anda Genjot kick Stutternya Atau Engkol Stutternya Posisi kontak Harus off Cuman Sebelum anda Genjot Lubang busi Itu Anda tutup Lubang busi Ini anda Tutup Pakai jari Ketika Jari anda Tidak bisa Menahan Kompresi Itu pasti Kompresi Akan keluar Jadi Air akan Keluar Dari Kenalpot Atau Clap out Yang menuju Kenalpot Dan juga Air akan Keluar Dari Pada Lubang Lewat Lubang busi Karena busi Kan memantikan Bunga api Cuman Busi Dibuang Ditutup Itu bisa Membuat Pembuangan Daripada Kubah Hed silinder Tempat Dikompres Bahan bakar Dan udara Yang masuk Nek Kalau Seandainya Hanya Menerjang Hujan Kemasukan Sedikit Anda Tidak Perlu Ganti Ganti Oli Cuman Ganti Oli Lebih Bagus Cuman Kalau Menerjang Ujang Jangan Apalagi Motor Motor Seperti Ini Yang Menghadap Kedepan Itu Kalau Hanya Menerjang Sebentar Itu Tidak Perlu Ganti Oli Insya Allah Tidak Bapak Jadi Anda Genjot Genjot Dulu Sambil Di Lubang Busi Anda Tutup Pake Jair Terlunjuk Genjot Cuman Posisi Kontak Harus Off Ya Lur Harus Off Anda Genjot Ketan Anda Sudah Anda Rasa Sudah Bersih Tidak Ada Cip Peratan Lagi Dari Hed Cilinder Coba Anda Masukkan Sedikit Aja Oli Mungkin Seperempat Sedotan Anda Bisa Ambil Sedotan Anda Kasih Oli Oli Mesin Atau Oli Samping Anda Masukkan Hed Cilinder Agar Lebih Mudah Hidup Terkena Api Mungkin Cukup Sekian Tips Dari Saya Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Tetap Sholat Semakin Sholat Kita Baik Insya Allah Hidup Kita Lebih Baik Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh